nah ini udah dimulai dan batunya udah mulai menggelinding dan iya udah disalip dari sebelah samping dan yang menang adalah ya batu yang duluan dong oke kembali lagi dengan Udin Maker pada video ini saya akan menunjukkan visual full guguran ya dari kubah lava merapi dan untuk video ini saya rekam kemarin tanggal 9 Maret ya karena kalau saya gabungkan dengan video yang kemarin itu udah terlalu kepanjangan ya jadi saya jadikan dua video beramatlah oke dan berikut ini terjadi beberapa guguran kecil yang mengarah ke kali boyong dan berikut ini adalah visual guguran yang lumayan besar nah seperti ini ya untuk visualnya bisa terlihat di kamera ya walaupun gak tajem-tajem banget gak jelas gak terlalu jelas ya pokoknya ya seperti inilah untuk visualnya nah untuk asapnya ini juga lumayan banyak dan seperti biasa ya untuk gugurannya itu kalau awal gugur itu batunya gede banget dan pas sampai ke bawah ini batunya pecah ya karena nabrak-nabrak pecah lalu nyebar ke mana-mana dan keluar asapnya dan untuk visualnya ini malah seperti dibom ya karena asapnya keluar dari berbagai tempat seperti itu cuma seperti loh ya bukan dibom beran dong nah untuk di atas yang mengarah ke kalisat ini juga terjadi guguran dan sama juga untuk guguran awalnya ini batunya besar-besar setelah sampai di tengah-tengah atau di bawah ini batunya pecah dan menyebar ya oke seperti ini untuk visualnya dan gugurannya cuma sampai sini ya gak sampai bawah banget karena ya gak begitu besar banget untuk gugurannya gak sampai jauh banget oke ini untuk yang mengarah ke kalisat ada guguran lagi nah ini terlihat ya batunya ini lumayan gede dua ini tapi ya sama seperti tadi ketika sampai di agak ke bawah ini udah mulai pecah ya batunya dan ini yang ada di awal video tadi nah ini kan mulai kenceng ya ini ya turunnya ya nah mulai menyalip dan nah batu yang gak gede yang turun duluan jadi ya pemenangnya ya ini emang kayak balapan beneran ya tapi balapan batu oke untuk visual yang mengarah ke kaliboyong ini terjadi guguran juga yang kecil ya gak terlalu besar tapi asapnya ini terlihat ya oke ini batunya cuma sampai situ dan ini terjadi lagi ya gugurannya ini eme kalau dilihat dari kejauhan visual dari kamera ini ini kelihatannya jatuhnya pelan banget ya batunya ya tapi ini kalau di kita lihat langsung di dekat mungkin ini kenceng banget turunnya maksudnya cepet gitu loh karena ya ini pengaruh apa ya skala mungkin ya karena jaraknya jauh banget dan juga itu kan gede ya batunya ya ya pokoknya kayak di film film betul loh nah ini yang di atas yang di kalisat juga ada batu menglinding lagi ke bawah langsung meninggalkan bekas asap ya dan berikut ini adalah visual dari titik keluarnya asap yang berada di bawah kubah lava merapi yang mengarah ke kalisat yang ini terus mengeluarkan asap ya seperti ini untuk visualnya oke jadi saya mengambil video ini kurang lebih 2 jam ya dan dalam waktu 2 jam itu kan saya yang 1 jam buat video ini yang melihat ukurannya dan kemudian yang 1 jam lagi saya pakai buat membuat video timelapse dan dalam 2 jam itu gugurannya banyak banget ya yang terekam di kamera saya oke sekian aja untuk video kali ini semoga berguna buat kalian dan sampai bertemu di video selanjutnya